Di dunia ini banyak orang yang wajahnya mirip, meski tidak satu darah. Jika artis cinta Laura saja mirip dengan penyanyi internasional Ariana Grande, maka di Indonesia ada penyanyi tampan Marcelo Tahitu yang wajahnya sangat mirip dengan aktor Chico Jericho. Saking miripnya, seringkali orang mengira Elo adalah Chico. Iya, 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 iya. Kita temenan baik untungnya gitu. Jadi gak aneh gitu kalau ketemunya gak. Jadi kita pas ketemu ya seru gitu. Gue suka kadang-kadang kebalik malah. Kadang-kadang misalnya lagi dimana gitu yang tempatnya lagi bisik, terus ketemu orang gitu. Yang gue kagak tau juga nih siapa nih gitu kan. Terus tiba-tiba, hei kayaknya kok akrat banget ya. Hei apa kabar gini-gini. Filmnya bagus loh gini-gini. Wah salah nih orang nih. Yaudah deh. Oh iya karena berisik juga malas dong gue ngejelasin. Oh gue bukan Chico, gue Elo gitu. Jadi oh gue mau wakili Chico jadi oh thank you, thank you, thank you, thank you. Terus gue bilang, eh Chico ada yang mau bilang film lo bagus begini-begini. Wah kebalik dan ada juga beberapa yang, ibu wartawan juga. Wartawan loh lucu banget kan jadinya. Ketemu terus ngobrol-ngobrol, ah ah ah, kurusan ya waktu itu premier film itu. Ah ya salah lagi nih. Dikatakan mirip dengan Chico, Elo sama sekali tak masalah. Ia justru menganggap ini sesuatu yang lucu. Elo sendiri memang merasa bahwa dirinya sangatlah mirip dengan mantan kekasih Laudia Sintiabella itu. Gue masih lebih mirip Chico, Chico udah plak. Benar, benar, benar. Tapi untuk ngomong muka udah Chico banget. Gue temenan, kita bener-bener lagi apa namanya. Ada banget gue nih, gue berdua sama dia nih. Kita gak sengaja ketemu. Dan kita berteman gitu. Dia anaknya asik banget. Belum terlalu kita kenal aja dulu cuman kayak kenal Haibai gitu. Tapi sekarang berteman kayaknya kayaknya kayaknya. Pecak ya. Abis. Lo gak tau yang mana gue, yang mana Chico gak sih? Tuh kan? Hahaha. No, 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 no. Hahaha.